Halo teman-teman semua selamat datang dari Max Mio channel pada kesempatan kali ini gue memberikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat hyperlink di Photoshop jadi langsung aja kita ke tutorialnya pertama sebagai contoh gua akan menggunakan sebuah text ya kita ketik aja misalkan Google eh seperti ini dan jika udah kita taruh di tengah nah ini dan jika udah kita akan mengulangkan slice tool yang ada di sini nah temen tinggal klik kanan aja kalau ketemu di bawahnya klik selection full tuh pilih slice tool kemudian kita pilih text nya seperti ini kemudian kita klik kemudian kanan koden kita pilih edit slice option untuk namanya kita kasih aja Google kemudian URL-nya pastiin menggunakan HTTPS nya dulu ya supaya dapat akses kemudian targetnya kita kasih underscore blank supaya kita ngebukanya di New tab jodah kita klik Oke kemudian kita pergi ke file kita pergi di export kemudian kita pilih save for web Oke untuk presetnya pastiin udah png24 ya di sini png24 dan jika udah teman-teman langsung aja save untuk file-nya dan pastiin bahwa namanya formatnya HTML dan ada image nya kemudian kita save dari place eh dan jika udah kita ceknya untuk disininya udah HTML dan ada image juga kita langsung aja buka dan kita coba klik untuk teksnya berhasil nah jadi itu hyperlink yang ada di Photoshop ya eh jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini semoga bisa membantu temen-temen semua pastinya jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan jangan lupa juga untuk subscribe next new channel karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya sampai jumpa di next video dadah you Sub indo by broth3rmax